Pemirsa Gejana Televisi Kita akan lanjutkan perbincangan Dialog merajut solusi Dengan tema fenomena pendidikan Di masa pandemi COVID-19 Bersama Ibu Dr. Daru Suat Hiningseh dan Ibu Dr. Rahmawati Khadijah Maru Jadi insya Allah kita akan Bincangkan kembali sambil mencari solusi Bu Saya naknya panggil Bu Rahma ya Ya Bu Rahma ya Jadi Bu Rahma kalau tadi Ada Apa namanya tadi Tanda petik menjadi korban gitu kan Nah setelah terlampauinya Dua bulan ini kemudian Dalam proses pembelajaran di kampus Juga untuk anak-anak itu bagaimana Kalau untuk di kampus Alhamdulillah sekarang sudah mulai terhandle ya Pak Jadi saya memang menerapkan apa yang disebut Dengan namanya project based learning Project based learning Dan ini mudah-mudahan juga bisa di Apa Di adaptasi ya Jadi kalau misalnya project based learning Ini kan sebenarnya simple kok Pak Sebenarnya simple Jadi kita hanya menentukan Oh ini masalahnya Oh ini rencananya Oh ini jadwalnya Oh ini teorinya seperti ini Lainnya sudah kita lakukan secara mandiri Artinya dimulai dengan Oh itu ya? Oh ya Pak Boleh melalui Jadi itu yang saya terapkan Saya terapkan di kelas Kemudian untuk misalnya Karakter Ya memang kalau sekarang di mahasiswa Di tingkat perguruan tinggi Kalau misalnya karakter Misalnya kalau menurut saya Ya harus dilihat satu persatu Memang agak kurang Coba itu kita bisa lihat Pak Ya mungkin sedikit saya kembali sedikit Kalau boleh Sebelum yang ke project Sebelum yang ke Karakter tadi Yang ke project based learning ini Bahwa kalau di dalam Project based learning ini Kita juga bisa mengurangi Yang itu tadi Pak Permasalahan Oh ya ya kota saya mau habis ya Ya Internet saya itu gak ada Atau mungkin disana guru harus jalan Karena apa kita sudah Menyampaikannya mungkin di awal Itulah saya sampaikan bahwa Adanya kerjasama Mungkin antara guru Dengan para orang tua Disampaikanlah program kami Misalnya 3 minggu ke depan ini Nanti untuk seterusnya Mungkin kami tidak bisa Tidak melakukan lewat daring Mungkin kami meminta siswa Untuk membuat project Misalnya nanti bisa Divideokan Boleh kalau saya Kalau yang saya tahu Ada yang Dikirimkan lewat orang tuanya Orang tuanya ada yang datang ke sekolah Kalau memang Menilai kompetensi Dimana Bu Kita kan punya rubrik Pak Rubriknya ya Kita kan punya rubrik penilaiannya Jadi itu yang Kalau secara kognitif Itu yang kalau misalnya Kita sampaikan secara kognitif Kita ada rubriknya Jadi Siswa juga saya rasa Lebih senang kayaknya ya Kadang itu Siswa itu Mereka mungkin Kalau di dalam kelas itu Mungkin pengalu Tetapi saya rasa Ada beberapa yang malah Kelihatan muncul Talentnya mereka Ketika mereka di rumah Mungkin mereka gak biasa Mungkin beradaptasi Artinya lebih nyaman Nyaman Cupboard enjoy Demikian Seperti itu Nah kemudian untuk yang Karakter ini Yang mungkin kita memang Masih minta bantuan Dari orang tua Biasanya kan kita Mau perhatikan ya Di dalam kelas Ada yang punya penilaian Pengamatan Langsung ya Sekali Tapi sekarang Istilahnya sedikit lah Kita sampaikan kepada orang tua Mohon dihormati Dan penuh kejujuran ya Ada perubahannya Perubahannya Atau mungkin kita bisa memberikan Tugas-tugas yang Khusus Terangsang Supaya bisa membentuk karakter Membentuk karakternya Baik Bu Rahman Jadi luar biasa ya Jadi bahwa Tidak bisa juga Jadi kita dapat Mempercayakan betul semua Tapi harus ada Treatmentnya juga Ya Intinya memang Kalau sekarang Guru Dengan sekolah Memang mau Suka Gak suka Kita yang di rumah Sesibuk apapun Seperti saya Saya Ini kalau cerita sedikit Mulai dari ini Online dengan mahasiswa Kemudian sambil masih Nunggu Masak Barengan Semuanya Ngajarin anak Sambil nyambal Sambil nyambal Tapi memang itu Menjadikan kita apa ya Memang sedikit terjadwal Orang tua juga Punya Apa ya Kepedulian juga Akhirnya Anak Tuhan juga Lihat dari Orang tua Kalau Bu Daru sendiri Kalau melihatnya Bahwa dengan Dilakukan tadi Kita kan Coba kan bicara Soal efektivitas Atau keefektifannya Jadi Dengan model-model Pembelajaran Atau sudah berlangsungnya Pembelajaran Di rumah Dan sudah Jalan ini Dua bulan lebih Hampir tiga bulan Mulai Maret Sampai Juni Sekarang ini Keefektifannya Dimana Bu Belajar dari rumah Baik ya Tadi menarik sekali Penjelasan Jadi Mungkin seru ya Setiap orang Setiap keluarga Itu tentu Berbeda-beda Di dalam Menyikapi Pembelajaran yang Pembelajaran anak Dari rumah Jadi kalau ditanyakan Ke efektifitasannya Kita sekarang Mengatakan Mau tidak mau Harus efektif Jadi guru Yang tadi Guru itu juga harus Dalam hal ini Menyiapkan Karena sudah berjalan Kurang lebih tiga bulan Maka harus bisa Menyiapkan Schedule Atau Kegiatan Rencana Penugasan Kegiatan siswa Baik itu yang Tadi katakan Sifatnya Kognitif Afektif Atau yang Karakter Dan yang Skill Jadi Guru sudah Harus bisa Menyiapkan Dengan baik Diikuti dengan Tadi rubrik Penilaian Atau mungkin Indikator hal yang Dinilai Apalagi sekarang ini Pak Menteri juga Sudah menyampaikan Ada beberapa Kemudahan Dengan adanya Edaran SK Nomor 4 Tahun 2020 Yang memberikan Bahwa Guru dalam Pembelajaran Tidak harus Capekan kurikulumnya Terpenuhi Secara keseluruhan Tetapi Lebih memberikan Kebermaknaan Kebermaknaan Jadi pembelajaran Oleh guru itu Lebih memberikan Kebermaknaan Bagi peserta didiknya Sehingga Kalau tadi Dikatakan bahwa Apa yang Sudah dilakukan Anak Tadi yang Bagi-bagi Dimulai dari Sholat subuh Misalnya Yang beragama islam Atau mungkin Aktivitas yang lain Kemudian Merapikan tempat tidur Mandi Dan seterusnya Membantu orang tua Masak Nah ini Memberikan materi Yang bisa Memberikan wawasan Jadi materi Memberikan wawasan Pada guru Di antaranya adalah Bagaimana anak itu Belajar memasak Membantu orang tua Berkekun Dan seterusnya Ini kan memberikan Bekal Pengalaman hidup Bagi mereka Yang selama ini Kalau di sekolah Learning by doingnya Bener ya Langsung ya Selama ini kan lebih Kognitif Tadi hanya Ketika di sekolah Di kelas Kemudian tadi Benar juga Ketika anak di rumah Itu dia Merasa nyaman Karena itu Lingkupnya Aktivitas sehari-hari Dia bisa berekspresi Saya lihat Saya membaca Membaca Atau mungkin Melihat video itu Anak-anak itu Mengubah Sair lagu Corona Dari mungkin Sair lagu Bintang kecil Atau balonku Dan seterusnya Itu diubah Dan yang membuat Mereka sendiri Apa nama ini Terangsang kreatifitasnya Iya Dengan suaranya Dan kelucuannya Ini kan sangat menarik Itu sampai saya simpan Jadi seorang anak Kelas 3 atau 4 Itu kemudian Orang tuanya membuatkan Di taman kecil Yang mereka punya Sambil Ya enjoy sekali Saya minta ya Ini saya dikirimi Supaya juga Sebagai bahan Dalam Apa Mengamati bahwa Orang tua itu Juga sangat Mendukung Terus pembelajaran Dan tidak lagi Sekarang ada keluhan Yang tadi saya katakan Di awal Internet Kota Karena memang sudah ada Subsidi Nah yang kedua Apa namanya Penilaian pun Penilaian itu Lebih didasar Pada portofilu Portofilu Portofilunya ya Artinya bahwa Guru tahu persis Terhadap perkembangan Tugas-tugas Dan seterusnya Nah yang ketiga Tentu tadi Karakter itu Yang lebih diutamakan Ini Bu Daru dan Bu Rama ya Apakah Kita katakan Tidak semua orang tua Mampu Bisa Membelajari Atau belajar bersama Dengan anak-anak Terus ada gak Fenomena lain Selain daripada Orang tua yang Membersamai Anak belajar Ada juga Peran pengganti Dari guru-guru Bimbel Atau guru online Yang lain Atau yang juga Hadir di Rumah Rumah Orang tua Di rumah-rumah mereka Baik Pertanyaan tersebut Itu juga menjadi Satu pengamatan saya Dan saya perhatikan Jadi ada keluarga Yang dia itu memang sibuk Karena memang Dia berdagang Memiliki warung Kemudian kedua Pendidikannya memang Juga Terbatas SMP Jadi sampai SMP Nah ini Anaknya itu Sudah masuk Di kelas Lima Kemudian yang satunya Itu masuk Di SMP Kemudian meminta Pada salah seorang Tetangga Yang memang dia Lulusan dari pendidikan Dia hanya Maaf itu Artinya ibu rumah tangga Tapi dia memiliki Pendidikan yang Bagus Yang edukatif Untuk bisa mengajarkan Kemudian Mempercayakan Mempercayakan Dan disiplin sekali Dua anak yang Dititipkan tadi Saya lihat Jadwalnya mulai Pukul 7 Sampai pukul 11 Siang Istirahat sebentar Satu jam Untuk makan Bermain Kemudian kembali Lagi belajar Menyelesaikan tugas-tugas Dan seterusnya Jadi Boleh saja Asalkan Saling bisa menutupi Nah mungkin Kalau nanti ditanya Apakah semua demikian Tidak harus Menyesuaikan dengan budgetnya Kemudian Ada juga Bagaimana Kondisi seperti ini Mungkin silaturahmi Itu penting Kemudian juga Hubungan interaksi Yang saling support Terhadap Kemahaman Tadi Tidak harus Semua berdasarkan Uang Semua berdasarkan Biaya Bisa jadi juga Karena dipercaya Dan dia bisa Memberikan Ilmunya Memberikan Pengalamannya Dan mengajar itu Juga menyenangkan Bagi si Seseorang yang Diamanai tadi Ini yang saya Lihat sendiri Jadi Banyak sekali Ragam variasi Yang terjadi Di masyarakat Mungkin mulai Dari Seterata Pendidikan orang tua Kemudian juga Lingkungan yang harus Memberikan perhatian Belum lagi Ada Fenomena lain Tentang Homeschooling Ini apakah Nantinya Arahnya kesana Atau Sama Atau Perdekatan Atau gimana Menyinggung Ini mungkin Sepertinya Homeschooling Setahu saya Memang Homeschooling itu Di Beda Beda Jadi Homeschooling itu Dilakukan oleh Orang-orang Yang Putra-puterinya Dia Barangkali Satu Dari aspek Pembiayaan Dia sudah siap Bukan berarti Homeschooling itu Morah Jadi Dia akan khusus Private Jadi bisa saja Tapi pendidikannya Ada di Rumah Di rumah Memanggil Tidak melembaga Di sekolah Mungkin nanti kita akan Bincangkan lebih Apa namanya Lebih luar Menarik sekali Penasaran Mungkin ada Tema Merembet ke Homeschooling Jadi karena Menyangkut keefektifan Karena Membandingkan Lebih efektif Dan seterusnya Pemirsa Kita akan lanjutkan Diskusi dengan Bu Daru dan Bu Rahma Tentu akan Lebih menarik lagi Setelah yang satu ini Dialog Merajut Solusi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton